assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bersama saya di channel masak makan jalan hari ini saya akan masak nasi tutuk oncom yang spesial hari ini saya pakai oncom hitam penasaran seperti apa cara masaknya apa aja resepnya simak terus videonya ya teman-teman jangan lupa subscribe like dan komen ya teman-teman kita siapkan dulu bahan-bahannya ya ada 500 gram nasi ada 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah cabai merah besar dan cabai rawit pete ada daun bawang saya iris-iris kencur kemudian lada garam dan gula pasir serta kaldu bubuk dan ini dia bahan utamanya oncom hitam saya pakai 3 papan ya teman-teman atau 3 kotak nih dan ini nanti akan saya bungkus dengan daun pisang jadi saya siapkan disini daun pisang terus daun kemangi dan lencak biar ada sensasinya ya langsung aja kita ulek ya teman-teman cabai merah dan kencurnya ini saya uleknya gak terlalu halus biar nanti masih ada sensasinya cabai-cabainya gitu terus kini kita alusin lagi bawang putihnya ya kita ulek bawang putihnya ya setelah bawang putih halus kita baru ulek bawang merahnya nah bawang merah kita ulek ya iya abis kita ulek bawang merah langsung ini oncomnya nih ini oncomnya kita hancurin nah kalau oncom hitam nih gampang deh hancurinnya nih gak kayak oncom yang merah ya karena oncom hitam ini masih berbentuk kacang gitu ya masih kelihatan kacang-kacangnya tuh ya nah tuh kacangnya masih kelihatan kita hancurin aja biar nanti bisa merata di nasi nah biar rata nanti jadi kita setiap gigitan setiap suapan ke bagian oncomnya kita hancurin terus dia sampai lepas semua nih ininya oncomnya iya sampai kayak gini oke iya sekarang langsung aja kita masak ya ini praktis nih temen-temen kita nyalain dulu kompornya kita masukkan minyak goreng ya dikit aja taruh 2 sendok makan ya tunggu sampai minyaknya panas ya udah sekarang kita masukin bumbu yang sudah kita tumis kasar tadi ya wah mantep banget temen-temen wah aroma dari kencurnya ya langsung semerbak ini kita tumis sampai dia bener-bener layu aduh harum banget bawang goreng bawang putih cabai ya ditumis ini cabainya sengaja memang diolaknya kasar ya biar ada rasa-rasa gigit-gigitannya nanti nah udah kayak gini saya masukin petainya temen-temen kita naikin lagi aromanya pakai petai wah ini jadi petainya nanti agak-agak kriuk gitu ya petai petainya masukin iya kita aduk duh kalau kecium tuh di kamera mantep banget ini petai ditumis begini wah luar biasa banget nih udah kayak gini saya masukin oncomnya ya temen-temen ini dia oncom hitam wah oncom hitam ini dia terbuatnya dari kedelai terus jamur ya dikasih di fermentasi pakai jamur nah ada perbedaan jamur yang digunakan untuk oncom yang warna merah sama yang oncom hitam ini nah kalau temen-temen yang tahu nama jamurnya silahkan komen di bawah ya jamur hitam ini kalau gak salah eh kalau oncom hitam ini kalau gak salah pakai jamur risopus apa gapal temen-temen nah ini oncom hitam sering kita temuin di daerah-daerah Jawa Barat dia memang cocoknya dipakai untuk nasi tutup oncom kayak gini wah sedap banget kalau oncom yang merah itu bisa temen-temen pakai juga untuk gorengan kalau yang merah ya untuk bikin sambalnya toge goreng tuh wah sambalnya sate marangi itu enaknya pakai oncom merah ini saya pakai oncom yang hitam wah ini udah wangi banget oncomnya juga udah mulai harum gurih-gurih harum saya masukin lenca sama kemanginya kita naikin aromanya nih waduh lenca sama kemangi wah bentar aja supaya dia gak terlalu layu ya sebentar aja kita tumisnya ya kalau udah kayak gini saya masukin nasinya beuh nasinya ya temen-temen ya nasinya kita aduk rata biar kecampur dengan oncom loncak petai daun kemangi ini udah rata kita masukin sekarang garam gula bubuk kaldu bubuk lada bubuk kalau temen-temen yang biasa pakai MSG pakai silahkan ya kita masukin langsung kita aduk rata aduk rata ya rata ya ini udah kecampur rata terakhir kita masukin daun bawang wah daun bawang nih biar masih sedap gitu ya kita dapet kiriuk-kiriuknya masukin daun bawang ini harum banget nih harum gak mas harum 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 banget kita aduk ya sampai benar-benar tercampur rata ya temen-temen udah siap nih untuk kita cetak kita taruh di daun pisang langsung aja ya kita masukin nasinya wah cetak biar ya tambah menarik ya temen-temen ya wah petainya saya ambil petainya juga tekan dikit tekan 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 ya tekan ya ini udah dimasukin ke dalam mangkok ya dimasukin ke dalam mangkok sekarang kita langsung tuang di daunnya ya temen-temen ya 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 gaunya wah cakep langsung aja kita bungkus begini dan kita bungkus begini lalu kita lipat ke bawah iya lipat ke bawah kita lipat juga dia ke bawah wah ya ya jadi ya temen-temen udah jadi tinggal kita tata sedikit ini kita taruh bawang goreng wah sedap sekali ya ya nasi tutu koncong ala masak makan jalan wah spesial lonceng hitam ya temen-temen udah jadi udah siap terima kasih ya udah nonton video ini sampai akhir terus ikuti video-video berikutnya di channel masak makan jalan sampai jumpa di video selanjutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam masak makan jalan saya cobain dulu nih nah ya tambahin timun sama kerupuk wah mantep banget bismillahirrahmanirrahim lonca dan pete mangi masaknya masih ngebul-ngebul mantep akhir itu mantep banget petanya masih keriuk-keriuk bawang gorengnya masih keriuk-keriuk hmm loncengnya hidus meledak di dalam saya ketika 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 Terima kasih.